Bagaimana sih tampilan terbaru dari kartu simpati dan kartu as telkomsel saat ini? Berdasarkan kita lihat video ini? Welcome to Strikade Digital, menebarkan bermanfaat lewat sejak digital ya. Jangan lupa untuk subscribe channel ini. Oke, video kali ini membahas terkait kartu simpati dan as yang ternyata bentuknya sudah berubah. Ya, sekarang sudah lebih ramping dan lebih kecil. Kalau yang dulu seperti ini tampilannya, sekarang itu tampilannya seperti ini ya. Nah, kebetulan saya lagi habis membuka beberapa paket kartu simpati yang terbaru. Dan saya langsung buka kaget melihat bentuknya ternyata sudah lebih ramping dan lebih kecil dibanding yang dulu. Kalau dulu itu bentukannya sama dengan seperti di awal gambar di awal tadi, kartu simpati ini mirip dengan kartu lalu. Itu bentuknya simpati seperti biasa dan ini sekarang tampilannya lebih ringkas, lebih kecil, setengah bagian dibanding yang dulu. Efisiensi dalam bentuk, dalam produksi bahan ya tentunya. Dan kartunya juga sudah train one. Artinya kalian secopot itu bisa berfungsi juga sebagai kartu. Ada nano-nya, ada mikronya juga. Jadi ini yang dulu ya, jaman dulu seperti ini bentuknya besar. Jadi menyisakan banyak, setelah dipakai menyisakan banyak mereri ya. Kalau sekarang kan setengah, jadi lebih murah lah. Secara biaya produksi pasti akan lebih murah dan lebih efisien. Kan namanya kita ada program My Plastic juga kan. Nah, inilah tampilan terbaru dari kartu simpati di Telkomsel. Sebentarnya nggak baru-baru amat ya, ini sudah berubah beberapa waktu yang lalu. Nah, kalau yang ini kartu as ya, teman-teman persis sama bentuknya juga. Dia besarannya walaupun bungkusannya seperti ini, tapi bagian dalamnya itu kecil ya. Dan ini adalah bentukan kartu halo. Kartu halo nggak berubah, seperti ini bentuknya simpati, nggak ada yang berubah sampai saat ini. Nah, syaratnya juga tidak ada yang berubah tentunya tetap eksklusif untuk kaum pekerja. Nah, kita masuk di website Telkomsel dulu nih untuk melihat apa sebenarnya paket-paket yang ada di kartu simpati. Jadi buat teman-teman mungkin yang pengguna kartu lain atau operator lain ya, simpati itu sebenarnya harus dedikati untuk golongan kaum pekerja ya. Jadi di Telkomsel itu ada tiga, yaitu ada prepaid, ada postpaid. Prepaid-nya itu dua, simpati sama as ya, walaupun ada juga loop dan juga kartu halo yang paskanya. Nah, untuk golongan prepaid, simpati dan as itu bedanya di mana? Ini kalian bisa lihat ini ya, pemakaian pulsa, sorry, paket-paketnya itu murah. Ada sekitar berapa ya? Harga Rp. 126.000 dapat Rp. 8.500.000. Jadi kalau simpati spesialis itu adalah paket talk money-nya, jadi keunggulannya, benefit-nya di situ. Dan juga mereka juga sudah ada banyak paket internet untuk kaum pekerja. Simpati di deket untuk gelongan kelas menengah ke atas, yaitu kaum bekerja dari mulai mungkin sudah lulus kuliah dan bekerja, di mana paket-paketnya itu diberikan masa tenggang berdasarkan dari jumlah penggunaan pulsa ya. Jadi makin tinggi penggunaan pulsa nya, makin panjang masa tenggang yang diberikan. Sedangkan kartu AS itu di deket untuk anak-anak muda yang masih sekolah atau mungkin masih kuliah, yang pengeluaran tagihan telekomunikasi ini itu lebih terbatas, di mana kartu AS di deket itu untuk paket nelpon murah, pembelian paket juga murah, paket pulsa nya juga sangat murah, bahkan mungkin ada yang paket lima ribu, ada yang paket sepuluh ribu yang dipakai satu hari atau dua hari. Nah segmennya seperti itu kalau di kartu AS. Nah kalau kartu, dan banyak sekali paket-paket yang lain yang mereka offering ya, ada paket penjaguan seribu, paket-paket tertentu, dan itu tentunya kalau perbedaan dari sisi tari tergantung dari momentum kartunya. Nah ini adalah selesai contoh daripada paket-paket di kartu AS. Ini adalah di website www.drkomsor.com slash kartu AS ya. Ini ada paket 72 ribu, paket 42 ribu. Nah kalian mendapatkan 3 ribu jam berarti berapakah itu? Ada sekitar 30, berapa ya? Berhari 1,6 jam ya. Jadi dia dapat di atas 30 hari. Kita bagi jadi 30 hari ya. Ingat hitungannya seperti itu. Jadi kembali lagi bahwa simpati untuk kaum bekerja, untuk kartu AS untuk anak-anak muda milenial yang baru masih sekolah, masih dalam tahap pendidikan, belum berpenghasilan, artinya penggunaan pulsanya masih sangat terbatas, masih bergantung sama orang tua. Dan penggunaan masa tenggangnya itu diberikan berdasarkan kalian memakai. Misalnya cuma pakai serat perak, berhak mendapatkan masa tenggang sampai 1 bulan puluh. Sedangkan kartu simpati kalau nggak pakai sama sekali, maka bisa saja expired kartunya. Oke, cara garis besarnya seperti ini. Perbedaannya ya. Sedangkan kartu halo kita akan bahas di video berikutnya, karena akan banyak materinya ya. Jangan lupa untuk subscribe channel Serikandi Digital ya. Dan juga jangan lupa untuk follow Instagram Serikandi Digital. Jika kalian suka atau ada materi request terkait platform, jangan lupa untuk komen di bawah. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.